Intro Oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempat Saat ini saya berada di Pantai Barat Pangataran Yang ingin melihat situasi Pengunjung di Weekend Weekend ini Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Ini situasi Pengunjung di Pantai Barat Pangataran Untuk Sore ini Sama banyak ya Apalagi yang sebelah sana Cukup banyak juga nih Bisa tawan yang Bertunjung ke Pantai Barat Pangataran Dan Semakin sore Semakin banyak ya Untuk Wisatawan yang Apa Sedangkan ke Pantai Pangataran Yang berarti kita si Pantai Barat Pangataran Untuk Menyakitkan Oke sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya Selamat terjumat kembali Dengan Apa Di channel Belang-belang Kenalnya Campur Campur Oke Sampai ini Kita lihat situasi Pantai Barat Pangataran Saat Weekday ya Weekend 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 Edisi Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 Sobat Kita akan melihat Untuk Situasi Wisatawan Saat ini Yang sedang beraktivitas Di Pantai Barat Pangataran Tempat Di depan Mako Balawista Kita akan melihat nih Ke sebelah sana ya Untuk Wisatawan Ya sedang beraktivitas Di Pantai Barat Pangataran Untuk Sore ini Tepat pukul 15 Lewat 55 Menit Loto Indonesia Pajan Barat Nah Tampak Wisatawan Yang sedang asik Bermain bola ya Bermain bola Plastik nih Di Pantai Bersama Rekan-rekannya Dan juga Tampak begitu Happy banget Sambil menikmati Suasana Di Pantai Barat Pangataran Oke Sobat ya Untuk Saat ini Di hari Sabtu ya Weekend Untuk Situasi Pantai Barat Bersama Sudah banyak ya Pengunjung ya Wisatawan yang Sudah pada Datang ya Akan menikmati Malam Minggu ya Juga Tetap bisa 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 menikmati Ini Sunset dari Aras ini Dari Pantai Barat Pangataran Sini ya Nah ini Tepat sini ya Tapi Saya pengen Lab Tapi kan Waktunya ya Jadi saya harus Sorenya Tidak bisa Di sini Karena ada Pekerjaan lain Oh Sobat Nah ini ada Wisatawan Yang akan Pergi Ke Pasir Putih Ini Kita lebih Likat lagi Nah Sobat ya Wisatawan Akan Naik perahu Akan naik perahu Kayaknya Mau ke Bantai Pasir Putih Kita lihat Sudah mulai Sudah mulai Berangkat Sudah mulai Berangkat Ke Pantai Pasir Putih Banyak juga ya Yang berenang Ini memang Jona Kawasan berenang Itu daerah sini ya Di sawatawan Kalau pengen berenang Nyaman Itu daerah-daerah sini nih Sana ya Sampai ke Dekat Cagara Alam sana Post 1 Sebelah sana ya Ini kawasan-kawasan Jona Untuk berenang Oh Jadi Sebentar lagi Jona Akan Naik perahu Naik perahu Ke Ini Pantai Pasir Putih Pantai Pasir Putih Pantai Pasir Putih Siapa Jadi indah ya Kalau ke Pasir Putih Ini indah banyak juga Terlihat dari sini Untuk wisatawan Yang berkunjung ke Pantai Pasir Putih Banyak Masih banyak Asik banget Banyakan Ini Nampung Ketat ya Pantauan Pantauan Harus melihat Keluarga Apalagi yang bawa anak kecil Harus benar-benar Pantauannya ya Karena Banyak kasus yang terjadi Ini Terpisah Terpisah dari keluarga Kalau lagi Pengunjung Sedang banyak Yang di Pantai Pengadaran Seperti ini Gini ya Harus ada Pantauan Jadi Biar Biar Pengunjung Nyaman Itu Ada hal-hal Yang tidak Diharapkan Bila Bawa keluarga Harus Ini Jangan Sampai Terlepas Pantauannya Bawa anak-anak Kecil Itu Harus Pantauannya Benar-benar Harus Ini Jangan Sampai Lupa Jangan Sampai Apa Tertinggal Sebentar Atau bagaimana Jangan Khususnya Kalau sedang Apa Kunjungan Wisatawan Sedang banyak Yang beraktifitas Di Pantai Juga Yang itu Pada Foto Gitu Selamat Asik ya. Kayak cuacanya bagus sih kalau sunset, kita bisa dapat sunset juga. Kalau cuaca sampai sore itu seperti ini ya. Banyak sebelah sana ya adalah kos 3 ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini saya, oh Mang, Mang. Wah ini saya bersama Kang Tukang Balonis. Sehari dapat berapa Mang, udah? Pendapatan? Iya. Alhamdulillah, 500 ribuan ya. 500 ribu dari jalan kaki dari pos 5 sampai sini ya? Iya. Oh, dari pos 4 berarti. Oh, dari pos 4 sampai sini. Dari pagi sampai sekarang? Iya. Sudah dapat 500. Oke. Banyak berarti pohonnya dari pagi, Mang ya? Banyak. Oke, mana di mana Mang? Asli dari Pangandaran. Dari Pangandaran, nama? Pak Budi. Pak Budi, oke. Ini bersama Pak Budi ya. Penjual palon ya. Palon ini ya mainan? Mainan pasir. Mainan pasir. Oke Mang, sukses selalu Mang ya. Mainan singlaris manis ya. Sama Bang. Bersama Kang Budi ya. Asal Pangandaran. Dan dia sehari dapat 500 ribu nih untuk dua balon pasir ya untuk permainan anak-anak di Pantai Barat Pangandaran. Kita coba ke arah sebelah sana nih. Mau lihat, mau cek satawan seperti gimana ya. Oke sobat, saya sekarang bersama Pak Romo nih Pak. Masa hari pengunjung nih yang ke Pantai Pasir Putih banyak nggak Pak? Kalau di titik saya, di kelompok tiga sini ya. Ya hari ini tapi ya. Ya hari ini weekday ya, weekday. Nah nggak begitu banyak Pak. Dari pagi sampai sekarang mungkin belum ini ya Pak ya. Ya, tapi ada sedikit maksudnya nggak begitu banyak banget kan gitu. Kalau di kelompok itu... Banyak ya, di arah-arh pos empat mungkin ya. Dari pos empat. Kalau ini untuk pos dua, satu pos dua, itu masih kurang gitu ya. Masih kurang banyak lah gitu. Masih kurang banyak ya. Intinya, jadi pengunjungnya belum begitu banyak banget. Apa memang usah ini nggak tahu nih. Ini Pak kan banyak mungkin bisa tawanya akan ke Pangandaran. Nih nanya nih, ada apa aja sih di Pasir Putih Pak? Kalau untuk Pasir Putih itu cuma ke batas Taman Laut Pak ya. Taman Laut terus? Kalau di airnya itu, Taman Laut. Kalau misalkan turun di Pasir Putih, mungkin ke Canggara Alam. Iya. Kalau Canggara Alam kan banyak... Tanya kirinya Pak. Ya, peluang fauna gitu kan ada buah ya Pak ya. Kayak tempat-tempat bersejarah lah ya. Kayak di Jepang. Iya. Nah, wisatawan kalau mau naik perahu, pesiar Pak. Perorang berapa harus bayar berapa Pak? Kalau untuk saya tapi ya, kayaknya kan beda-beda Pak. Oh gitu? Rata-rata. 25, 30, 50 ya untuk per orang. Kalau dari sini kan agak deket. Agak deket ya. Mungkin kalau yang dari pos 4 itu agak beda lagi ya. Kalau dari sini, kali dari kelompok saya 3 ya. 20 lah rata-rata. 20 ya data-data, oke. Terima kasih Pak Romo ya, mudah-mudahan laris manis nih untuk hari libur sekarang ini ya, sampai besok. Atur nonton Pak Romo? Ya sobat nih, saya baru saja bersama Pak Romo ya, kurator perahu pesiar ya, jadi wisatawan nih kalau mau ke Pasir Putih, khususnya yang standby di depan Mako Balawista nih, bisa nih hubungi Pak Romo nih, persis berada di depan Mako Balawista. Pokoknya murah meriah loh, tapi kita nanti bisa melihat berbagai macam pemandangan di jalan, di apa, dalam lilaut juga ada taman laut gitu. Oke, siap. Tenun, Pak Romo. Nah, kok sobat, ini situasi di antara pos 2 ya, di antara pos 2 wisatawan untuk weekend ini ya, banyak, tampak banyak yang sedang beraktifitas di pantai, di sini juga banyak juga di sini. Ini akhirnya terlalu dekat ya, kita pindah aja. Oke ya, pengunjung tampak banyak perkepunya di antara pos 3 sebelah sana nih ya. Mungkin besok, biasanya kalau ramai pagi ya, besok minggu pagi kayaknya ramai juga nih. Ini bisa penuh di sini nih, kalau minggu ya, pas libur minggu, terus ya, libur-libur hari besar juga, libur hari nasional juga banyak. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.